Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan kelas 7 Bahasa Inggris halaman 134. Kita akan bermain peran pembicara di percakapan. Percakapan berikut ya. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara sesama guru kita membaca percakapan-percakapan. Tentunya percakapan yang di bawah ini. Kedua, kita akan mengulangi percakapan tersebut setelah guru kita. Kalimat per kalimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara di percakapan tersebut. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Selamat pagi, Siti. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya baik-baik saja. Kamu datang sangat cepat. Apakah kamu datang sangat cepat tiap hari? Ya, benar. Saya selalu datang ke sekolah lebih cepat. Saya selalu pergi dari rumah jam 6. Saya tidak ingin terlambat. Beni, kenapa kamu membersihkan kelas sendirian? Dayu tidak hadir. Dia terlambat. Jangan cemas. Saya akan menolong kamu membersihkan kelas. Terima kasih, Siti. Kamu selalu menolong orang lain. Terima kasih kembali, Beni. Di rumah si Dayu. Ayo belajar bersama kembali besok. Apakah kamu belajar tiap hari? Ya, benar. Saya selalu belajar tiap hari. Itu sebabnya kamu selalu memperoleh nilai bagus. Kamu selalu belajar tiap hari. Benar. Dan saya menyukainya. Di sekolah. Lisa. Ayo lari pagi. Lari besok pagi. Jam berapa? Jam 6 pagi. Jadi, AM ini menunjukkan pagi. PM menunjukkan sore. Jadi, AM dari jam 0.00 malam sampai 12 siang. PM dari 12 siang sampai 12 malam. Baiklah. Apakah kamu selalu lari tiap akhir pekan? Tidak hanya di akhir pekan. saya biasanya lari pagi tiga kali seminggu. Itu sebabnya kamu selalu terlihat sangat bugar. terima kasih. Baiklah. Saya akan di rumah kamu jam 6 pagi besok. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Edo. Di ruang kelas. Teman-teman, mari pergi ke taman akhir minggu ini. kedengarannya ide yang bagus. Ya, mari pergi ke sana di hari Sabtu. Saya menyukai taman. Saya selalu ke sana tiap sore. Ya, afternoon tiap sore. saya akan pergi dengan kamu teman-teman. Edo, bisakah kamu bergabung dengan kami? Tentu saya bisa. Di ruang kelas. Beni, mari pergi ke sekolah lebih cepat besok. sehingga kita bisa belajar bersama sebelum ujian bahasa inggris. Maaf, saya tidak bisa. Saya menolong ibu saya membersihkan piring sebelum saya pergi ke sekolah. apakah kamu selalu menolong ibu kamu tiap pagi? Ya, benar. Saya selalu menolong ibu saya kapanpun saya bisa. Sangat bagus. Hei, ayo belajar bersama sore ini kita tidak perlu menunggu hingga besok. Ya, tentu saja itu ide yang bagus. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan membuat daftar, sebuah daftar dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan kebiasaan orang ya, kebiasaan orang di percakapan. Ini akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara seksama. Kedua, kita akan menyalin tabel di buku catetan. Jadi, tabel ini ya. ketiga, kita akan mendiskusikan pernyataan yang benar untuk menyelesaikan tabel. Kemudian, kita akan menyelesaikan tabel tersebut berdasarkan hasil diskusi kita. Kita akan menggunakan kamus. Ya, kalau kamus, pergunakan kamus digital. Bisa menggunakan browser. Ketik Google. Nah, ini sudah terketik Google. Nah, ini. atau bisa juga kamu cari di Google Play terjemahan ini. Ya, ini bisa bahasa Inggris, ini Indonesia ke Inggris, kalau di rubah, ini Inggris, Indonesia. Bisa Arab, Jepang, segala macam. Banyak. Banyak. ini bahasa-bahasanya. Kita akan mengucapkan kata-kata secara benar. Ketika kita menulis, kita akan mengucapkan kata-kata secara keras, jelas, dan benar. Jika kita memiliki masalah, silakan tanya ke guru untuk minta tolong. Nah, ini nomor satu berdasarkan percakapan nomor satu. Ini jawabannya ya. Apa menjadi kebiasaan seseorang di percakapan nomor satu tersebut. Begitu juga nomor dua, tiga, empat, dan lima. Ini ada lima percakapan. Satu, bukan ini ya, ini kelima. Ini yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, apa habit yang biasa di percakapan pertama? Nah, ini dia. saya selalu datang ke sekolah cepat. Itu yang pertama. Kita lihat, nah. Yang kedua, di percakapan kedua, saya selalu belajar tiap hari. Ini kebiasaan. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang dilakukan, selalu dilakukan. Sesuatu yang selalu dilakukan. Ini yang di percakapan kedua. Yang ketiga, nah ini. Ini kebiasaannya. Jogging atau lari pagi tiga kali seminggu. Nah, yang berikut, ini yang kebiasaannya. Dia selalu pergi ke taman tiap sore. Tapi, ini dirubah, ya. Go to the park. Ya. yang terakhir, ini kebiasaannya. Dia selalu menolong ibu kapanpun dia bisa. Kebiasaan kamu gimana? Mudah-mudahan kebiasaan kamu adalah kebiasaan yang bagus, suka menolong, terutama orang tua. lanjut, kita akan bekerja dalam kelompok, kita akan berkeliling di kelas dan menanyakan lima teman kita yaitu empat pertanyaan berhubungan dengan kebiasaan mereka. jadi kita menemui lima orang teman dan menanyakan empat pertanyaan yang berhubungan dengan kebiasaan. Apa saja itu? Nah, ini dia. pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Ini yang akan kita lakukan, yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contoh di bawah secara seksama. kedua, masing-masing kita akan menyalin tabel di buku catatan. Ketiga, kita akan berkeliling di kelas dan menanyakan lima teman kita empat pertanyaan tentang kebiasaan mereka. Kita akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dari percakapan. Jadi, percakapan pertanyaannya itu adalah ini. Seperti ini ya. Kemudian, masing-masing kita akan menyelesaikan tabel berdasarkan informasi yang kita dapat. Jadi, kita tanya ke teman tersebut kebiasaannya bagaimana? nah, lima, empat, empat pertanyaan ini. Oke, lima orang. Jadi, ada satu, dua, tambah tiga lagi. Lanjut, kita akan bekerja dalam kelompok, kita akan menyajikan informasi yang kita dapat dari teman kita berkaitan dengan kebiasaan mereka. Kita akan menyajikannya tanpa membaca buku catatan. ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan belajar, akan mempelajari contoh bagaimana membuat sebuah presentasi. Kedua, di dalam kelompok, kita akan membagikan informasi yang akan disajikan dan siapa yang akan menyajikan bagian mana. Jadi, masing-masing kelompok akan menyajikan, masing-masing orang dalam kelompok akan menyajikan bagiannya masing-masing. Jadi, dibagi. Kemudian, masing-masing kita akan mempraktekan bagaimana melaporkan informasi di kelompok tanpa membaca catatan kita. Kita akan mengucapkan kelimatnya secara kelas, jelas, dan benar. Kita telah menanyakan lima teman kita tentang kebiasaan mereka. Dona tidak selalu datang cepat ke sekolah. Dia selalu belajar tiap hari. Dia lari pagi tiap pagi. Dia kadang-kadang menolong ibunya. Nah, ini contohnya ya. contoh dari kebiasaan-kebiasaan dari seseorang. Kita akan bekerja dalam kelompok untuk merefleksikan pelajaran kita. Kita akan berdiskusi apa yang telah kita pelajari. sekarang kita mengetahui untuk menanyakan tentang seseorang terkait dengan kebiasaannya kita menanyakan. Nah, ini dia. Apakah kamu selalu bagaimana? Menolong ibu misalnya. Apakah kamu kadang-kadang sekarang kita mengetahui untuk menyatakan kebiasaan saya, saya mengucapkan. Kalau kebiasaan, ini dia, saya selalu. Sekarang kita mengetahui untuk menyatakan kebiasaan orang lain, saya mengatakan dia selalu. Dia selalu selalu. Ini si untuk perempuan untuk laki-laki. Nah, sampai di sana dulu. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan like videonya. Bagikan ke teman-teman. Moga bermanfaat. Sampai jumpa.